Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait dimana Bapak Kasat General TNI Dudung Abdul Rahman di mendadak dilaporkan ya Hai saya bacakan dulu dari media onlinenya Metro online ntt.com dengan judul jenderal dudung mendadak dilaporkan Kopus Poma TNI ini polapornya bikin kaget nah ini Hai koalisi ulama habaib dan pengacara antipenodaan agama atau KUHAP apa melaporkan Kasat General Dudung Abdul Rahman terkait pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab Hai laporan koalisi ulama habaib dan pengacara antipenodaan agama terhadap General Dudung Abdul Rahman Kopusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Pus Poma TNI AD Hai salah seorang anggota KUHAP APA Damai hari Lubis dalam keterangan tertulisnya Sabtu 29 Januari 2022 menyebutkan mereka yang mengetahui atau menyaksikan telah terjadi dugaan kuat adanya perbuatan pelanggaran hukum atau delik yang dilakukan General Dudung Abdul Rahman seorang perurah tinggi yang berpangkat general yang mengembang tugas sebagai Abdul Negara selaku Kepala Staf Angkatan Darat yang tentunya secara hukum melekat pada dirinya kewajibannya melindungi tumpah darat Indonesia bangsa dan tanah air NKRI serta sejukianya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut digugu dan ditiru jelasnya namun pada kenyataannya General Dudung Abdul Rahman melakukan tindakan yang sebaliknya daripada kewajiban-kewajiban tupoksinya terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab katanya lagi oleh karenanya dengan terpaksa mereka telah membuat pengaduan atau laporan terhadap General Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku Adapun aduan laporan berikut pasal-pasal yang telah dilanggar mereka buat lengkap dan sudah dilaporkan ke Puspomat atau Dampuspom Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 laporan itu disampaikan terkait dengan dugaan tindak pidana penodaan agama dan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat laporan itu dilakukan atas nama polapor Ah Sahruddin Adapun General Dudung dilaporkan melanggar pasal 156 KUHP pasal 156 a KUHP pasal 14 dan pasal 15 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 16 undang-undang nomor 40 tahun 2004 Hai tahun 2008 ulangnya tahun 2008 diskrimani diskriminasi ras dan etnis pasal 27 ayat 3 J.O. pasal 45 dan pasal 28 ayat 2 J.O. pasal 45 A ayat 2 undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Damai Hari Lubis mengatakan laporan itu dilayangkan koalisi ulama pada tanggal 28 Januari kemarin dan diterima oleh Agus Prasetyo Dalam berkas laporannya, pelapor menilai secara sadar terlapor General Dudung menghina salah satu agama di NKRI yaitu agama Islam di mana terlapor mengatakan Tuhan sebagai orang yang bukan berasal dari Arab oleh karena itu Tuhan bukanlah orang sehingga tidak terikat pada suku ras tertentu Lebih lanjut, Damai Hari Lubis menambahkan selain mendesak pengusutan kasus General Dudung walisi ulama Habaib dan pengacara ini juga mendesak agar kasus kilometer 50 di Tolci Kampek atau EPI juga ditindak tegas hingga membongkar polaku utama Harapan kami adalah semoga maraknya peristiwa delik pendadaan agama ujaran kebencian dan lain-lain yang dilakukan oleh oknum individu-individu dan atau kelompok yang ada dapat dituntaskan secara due process dan equal dengan berpodoman sesuai rule of law atau konstitusional ujarnya laporan tersebut terkait dengan pernyataan General Dudung di dalam video yang dipublikasikan di podcast Youtube Deddy Corbusier berjudul Seram Naik darah saya ini NKRI Bung Nah begitu judul yang disana ya Video tersebut dipublikasikan pada tanggal 30 November 2021 Pelapor mempersoalkan pernyataan General Dudung yang menyatakan makanya berdoa ini berdoa ini kalau berdoa mas kalau saya berdoa setelah sholat berdoa saya sih simple Ya Tuhan pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita itu bukan orang Arab saya pakai bahasa Indonesia Nah demikian demikian kawan ya demikian yang saya bacakan medianya dari Metro Online NTT ternyata jen permasalahan Bapak Kasat General Dudung ini berlanjut dan baru kali ini ya sepengetahuan saya ada seorang kepala staf angkatan darat dilaporkan oleh rakyat baru kali ini sebelum-sebelumnya saya tidak pernah dengar ya kan baru kali ini itu yang pertama yang kedua jikalah di saat itu ya General Dudung mau mau mengklarifikasi langsung maksud daripada eh tujuan atau yang dicapkan itu di awal-awal udah klarifikasi saya kira tidak ada yang begini-begini ya kan dan sampai sekarang pun belum ada pernyataan klarifikasi langsung secara resmi dari General Dudung terkait ini belum makanya nih terus ramai yang kedua yang ketiga masalah doa ya silakan bahasa Indonesia juga bagus ya karena Allah itu tahu semua bahasa lah karena Allah yang menciptakan kita silakan pakai bahasa Indonesia tapi tidak perlu seakan-akan tersidir yang bisa bahasa Arab ya kan nanti kalau orang salah paham bisa-bisa orang mengatakan kalau bisa jadi dan ini pernah terjadi ya beribadah sholat tidak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia contoh nih yang pernah saya lihat videonya dulu yang viral itu ya kalau kita kan biasanya itu Allahu Akbar ini yang muslimnya kalau sholat tapi dia itu tidak kalau yang ada video viral itu ya yang pakai bahasa Indonesia itu dia bilang Allah Maha Besar jadi dia tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim enggak jadi Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang nanti begitu dan seterusnya jadi ini memang sangat sensitif membahas masalah terkait agama namun itu tadi lagi sangat disayangkan Pak Dudung waktu awal-awalnya dikritik banyak orang ya boleh tidak langsung klarifikasi dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi karena merasa benar kan padahal ada kritik yang begini yang berikutnya ya sebaiknya ya Bapak Kasat General TNI Dudung Abdul Rahman bukan hanya Silaturahmi kepada PBNU Ormas ya Ormas NU Ormas Muhammadiyah bukan hanya tapi datangilah ya Ormas-ormas Islam yang lainnya walaupun mungkin berbeda pandangan dalam politik karena tentara ini kan melindungi segera tumpah darah Indonesia jangan karena ada yang mengkritik pemerintah terus tidak didatangi artinya semakin jauh nanti padahal kehadiran tentara itu adalah bisa mengingatkan diskusi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan uang itu yang Papua sahaja itu udah nyata-nyata angkat senjata masih mau kita rangkul masih mau dirangkul itu yang nyatanya itu udah angkat senjata ini kan yang disebut radikal-radikul itu kan yang mana coba datangi kan tidak ada senjatanya ajak komunikasi inilah ya yang terus akhirnya sekarang muncul sebagai muncul kebencian nah mereka-mereka yang melaporkan ini bukan melaporkan TNI bukan TNI itu kan institusi angkatan arit institusi ini kan melaporkan pribadinya Pak Dudung Pak Dudung paling berapa gak lama lagi pensiun ya kan seperti saya ini ya nanti udah jadi warga biasa jadi ini kan pribadinya jadi Pak Dudung juga ngomong bukan atas nama TNI tapi atas nama pribadi tapi kalau Pak Dudung berbicara atas nama TNI nah ini lebih bahaya lagi tapi kan kemarin kan General Dudung kan berbicara atas pribadi itu pada saat beliau sholat jadi ini pribadi tidak ada hubungannya dengan institusi TNI khususnya angkatan arit tidak ada ya semoga ini ada pelajarannya ada hikmah semua dan ini terus berlanjut ya makanya saya heran baru kali ini ada seorang kepulastap angkatan darat yang dilaporkan oleh rakyat ya kalau saya pribadi saya ajak saudaraku ayo kita tetap doakan General TNI Dudung Abdul Rahman dan para ulama kita kita doakan agar mereka-mereka semua diberikan terus keselamatan kesehatan kesuksesan ya diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal ini saja kawan mudah-mudahan ini ada jalan terbaik sehingga betul-betul TNI selalu melekat dengan rakyatnya ya merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati